Halo teman-teman semua kembali lagi bersama gue Samuel masih di channel kita Wild Rift Gaming Ini akan jadi video yang agak singkat teman-teman karena gue mau menjabarkan untuk Gimana kita memprogress Kingdom Pass versi terbaru Karena pasti teman-teman muncul pertanyaan Bang bisa gak sih sebetulnya dengan Kingdom Pass versi yang sekarang Bang kita mencapai level 80 at least ya at least minimal kalian bisa capai level 80 buat ngeklaim reward-reward yang worth it nah mungkin atau enggak lalu kira-kira berapa lama apalagi XP nya jadi 200 Bang gitu kan nggak 150 lagi ya dulu gue akan bilang ini bisa dilakukan oke disini gue akan jabarkan ke teman-teman semua kira-kira XP nya itu dapatnya dari mana aja dan ya kalian nggak perlu ngerjain quest yang seperti apa sih gitu ya jadi di KP ini ada empat jenis quest ya seperti yang sudah kita tahu ada daily quest ada weekly quest ada season quest dan ada challenge quest kalau teman-teman perhatikan challenge quest ini memang quest yang sangat-sangat over terlalu gila guys buat dikerjain dan menurut gue ini adalah quest yang dikhususkan untuk para spender atau Sultan yang mau ngejar KP di atas level 80 atau mau ngejar percepatan supaya KP nya cepet selesai di awal-awal jadi nggak perlu membeli yang ini nggak perlu beli yang 80 ini ya jadi kalau dia mau ngejar cepet-cepet bisa ngejarnya ngejarnya pakai si challenge ini teman-teman ya tetapi buat teman-teman yang F2P yang ya aduh ya ampun gila banget kalau ngerjain challenge ini kalian itu cukup fokus sama daily weekly dan juga season ini bisa mencapai level 80 bahkan lebih ya teman-teman ya perhitungannya seperti apa ya pasti teman-teman berpikir aduh bang gila masa bisa sih bang padahal dulu harus pakai challenge buat nelesain sampai 80 enggak kalau kalian perhatikan quest weekly ini sudah di upgrade XP nya naik ke 160 quest season juga di upgrade XP nya naik ke 320 ya kalau dulu quest weekly itu cuma dapat 60 guys per quest ya dan quest season cuma dapat 150 kalau nggak salah ya kalau dulu sekarang di upgrade XP nya naik jadi perhitungannya seperti ini gua akan berikan excel ke teman-teman jadi perhatikan baik baik lah nggak nonggol nggak nonggol oke nah jadi disini gua udah siapin satu tabel bahwa quest daily yang kita kerjakan setiap hari itu bisa menghasilkan 240 XP seperti kata gua kemungkinan besar quest ini tidak akan berubah dan pasti teman-teman bisa kerjain semuanya alias quest nya nggak neko-neko kayak dulu harus instans apa instans apa instans nya sudah dibikin bebas satu kali dan sifatnya bener-bener keseharian kalian entah itu OX entah itu tavern entah itu menghabiskan stamina nge-like di instans ataupun nge-give NPC atau masak segala macem itu bener-bener quest yang pure harian kalian bisa lakukan ya ingat dan kalau misalkan satu hari kalian bisa mendapatkan 240 XP di dalam 30 hari atau satu bulan penuh kalian bisa dapetin 7200 XP ya ini kalian perlu garis bawahi dan untuk quest weekly nya dimana setiap satu minggu itu akan ada 10 quest setiap quest nya ada 160 XP jadi hitungannya dalam satu pekan 7 hari kalian bisa mendapatkan 1600 XP akan ada 4 minggu kira-kira di dalam satu bulan maka perhitungannya akan menjadi kalian bisa mendapatkan 6400 XP Kingdom Pass ya lalu XP di hari Senin alias apa yang bisa kalian claim ya kalau kalian lihat disini kan kayak ada ini nih amplop-amplop ini yang dimana kalian bisa claim itu setiap hari Senin teman-teman ya kalau kalian beli Kingdom Pass maka satu kali claim kalian bisa mendapatkan 150 XP apabila kira-kira satu bulan itu ada 4 kali Senin atau 4 minggu berarti disini gua hitung kalian bisa dapetin 600 lalu dari quest seasonal terus kalian penasaran bang quest seasonal memang memungkinkan sangat memungkinkan guys walaupun kalian cuma miss satu quest kalian tetap bisa mencapai level 80 nantinya jadi misalkan disini kalian bisa lihat ya bahwa ada quest mini MVP kalian rajin-rajin aja tiap hari ikut-ikut muter gak jelas gitu lah ya terus interact with pets segala macem ini kalian juga bisa lakukan cicil aja guys setiap hari ini memungkinkan ya guys ya apalagi kalau kalian punya lebih dari satu pet ya dua pet ini aja satu hari gua udah bisa dapat 60 kalau misalkan 30 hari gua udah bisa lebih dari itu ya terus instan segala macem ini biasa banget build kvm juga biasa number effect equipment smelting ini yang agak gak biasa tapi kalian bisa GB juga lalu exchange kristal ini biasa untuk satu bulan memungkinkan sekali untuk 200.000 kristal ya temen-temen ya nge-refin 5 kali satu bulan itu memungkinkan banget upgrade 15 kali satu bulan kalian memungkinkan banget di GB pakai equip level 10 juga bisa obtain cash 3 pieces tadi gua udah sempet bikin tutorialnya di video yang sebelumnya ya bagaimana kita bisa menggunakan smelter untuk mendapatkan 3 kartu dari weapon yang kita smelting ya ini memungkinkan sekali buat dikerjakan jadi dengan mengerjakan quest seasonal kita bisa mendapatkan 3200 XP kalau misalkan dijumlahkan ya misalkan ini kita bakal jumlahin kita bisa mendapatkan total XP KP 17400 cuma dari 4 ini doang ya per levelnya itu membutuhkan 200 XP jadi ketika ini dibagi dengan 200 XP kalian bisa mendapatkan 87 level jadi KP kalian akan selesai sampai level 80 dan kalian bisa nge-claim reward reward yang worth it untuk bulan ini yang bikin gua akan bilang ini bakal kurang worth it mungkin karena bagian atasnya yang hilang makanya di video sebelumnya gua bilang apakah hilangnya bagian atas ini itu sudah dipakirakan sama ROX dengan menambahkan efektivitas dari yang glory passnya kalau misalkan enggak ya agak rugi lebih bagus yang sebelumnya tapi kalau memang ternyata disesuaikan jadi reward reward yang dibawahnya ini misalkan Odinnya diperbanyak nih dari yang dibawah gitu biasanya dicampur sama yang atas ya sudah berarti ROX melakukan perubahannya sebetulnya enggak terlalu gimana ya enggak terlalu besar sih guys mereka cuma mengubah modelnya tapi metode penyelesaiannya ya menurut gua masih setara-setara aja gitu kalau misalkan teman-teman lihat Excel yang tadi udah gua buat kan sampai level 87 tuh ya kayaknya emang rata-rata kalau HP lama pun level 87 sih kalau di total semuanya ya ini 80 berapa gitu lah ya tapi ya itu teman-teman kalau menurut gua pribadi jadi buat teman-teman yang aduh ini KPnya gila berat banget nih questnya susah banget gini 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 kalau kalian ngelihatnya dari quest challenge-nya ya susah banget tapi seperti yang gua bilang kita punya 4 sumber yang lain yaitu daily, weekly, reset monday, sama season manfaatkan itu semua dan percayalah kalian bisa sampai level 80 untuk KP kalian oke good luck buat kingdom pass barunya dan terimakasih yang sudah nonton jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini sampai jumpa lagi next video bye bye